Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kejinger, halo sahabat-sahabat ingler Saya akan mengetes seperti apa maksimal power daripada Joran Light Jeek Daedo Poseidon Pro Series ini Yaitu seri ukuran P1 3 Karena akhir-akhir ini ada yang Men di beberapa konten saya sebelumnya Untuk membuktikan Satu kekuatan maksimal power Daripada Joran Daedo Poseidon Pro Series Dari segi ukuran P1 3 Teman-teman bisa baca P1 3 Dan maksimal power 15 kg Kita buktikan disini Jangan kemana-mana Jika Anda baru menemukan channel ini Subscribe dulu dong Jangan lupa like dan tekan tombol notifikasi Untuk pembuktian pengetesan max power Joran ini Saya dibantu oleh teman saya Yang satu ini Kita lihat Kita ukur max power daripada Ril Dedo Poseidon Pro Series Sekarang kita menuju Pengukuran kekuatan Joran Silahkan ditarik 2 3 5 6 9 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 Sampai 16 Wah Lumayan Kekuatan joran ini 16 Tadi sampai 16 16,2 Ini Tangan saya merah 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 Megang ini Duh Ini Merah ini Merah-merah Merah jadi tangan saya pegang ini Luar biasa Tadi sampai 16,2 16,2 Cukup kuat Cukup kuat Nolsan juga ya Teman-teman Menarik Joran light jigging Daido Poseidon Pro Series Itu mencapai 16,2 Ya Teman-teman tadi perhatikan Karena saya menggunakan Hanya kamera 1 Tapi teman-teman tadi Menyaksikan Bagaimana Timbangan portable Digital itu Menunjukkan 16,2 Kata teman saya ini Ya Ya Pak 16,2 Cukup luar biasa Cukup luar biasa Untuk kekuatan Joran light jigging Ya Dengan Brand Daido Poseidon Pro Series Saya kira ini Bisa dijadikan referensi Untuk menggunakannya Di Perairan Air laut yang dalam Dengan target-target Ikan besar Dengan metal jig 150 gram Ini Setelah saya perhatikan Ini tidak ada ya Mungkin yang biasa Menjadi keluhan Yaitu di real shift Saya melihatnya Tidak ada satu pun Kertakan disini Tidak ada sedikit pun Kertakan di bagian real shift Joran ini Ini yang bisa menjadi keluhan Teman-teman Ketika pada beban-beban tertentu Joran ini akan mengalami retak Di bagian real shift Tapi untuk Penarikan tadi Tidak ada ya Mulus Tidak ada kurang sedikit pun Kemudian di bagian cincin Seperti demikian Tidak ada Mengalami koyak Kemudian yang saya Sanksikan Saya ragukan di bagian ujung Khawatirnya patah Karena ini sangat kecil Tapi Dengan penarikan yang Mengikuti Lengkungan Bulan sabit Itu sebenarnya Teknik saat kita Paik dengan ikan yang besar Kita tidak boleh Menarik joran Membentuk seperti O Seperti angka 0 Itu akan membuat joran Katah Tapi kita akan senantiasa Membuat bagaimana Lengkungan derajatnya Itu senantiasa Mengikuti lengkungan bulan sabit Jadi Insya Allah Joran kita akan aman Saat kita Paik dengan Akurasi yang Tepat Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan aktifkan Notifikasinya Biar kita berjumpa lagi Di konten berikutnya Salam dari saya Anglermanya Joss Sampai di max power 16 kilo Memang tadi 16 kilo Ini sudah Melengkung sekali Tapi disitu Maksudnya Pada Buat Pasti